Halo guys, ketemu lagi di channel Danindra Untuk video hari ini Aku mau kasih lihat ke kalian Bagaimana cara memperbanyak bibit Anggur impor Yang lagi viral Lagi booming Akhir-akhir ini Jadi ini salah satu cara Yang paling sering digunakan Oleh para petani anggur Dalam memperbanyak Bibit anggur Untuk video sebelumnya Yang video grafting Mohon maaf Karena setelah video grafting itu Untuk video penanamannya Gak bisa saya upload Karena videonya itu Kehapus pas lagi ngedit Dan gak bisa dibalikin Dan karena filenya itu Udah kehapus juga Jadi ya gimana lagi ya Gak bisa diulang juga videonya Gak bisa diulang juga ngambil gambarnya Jadi untuk itu Aku kasih tau disini Di video ini aja Jadi setelah Proses grafting tersebut Itu kita cukup rendam Dengan larutan Perangsang akar Selama 2 jam Sampai 3 jam Kemudian ditanam Pada media tanam Dan media tanamnya itu Menggunakan Campuran kohe Sekam Dan tanah Ada juga yang dicampur Dengan kokopit ya teman-teman Nah Karena ini kita mau Sambung pucuk Entres Basanti ya teman-teman Buahnya seperti ini ya teman-teman Ini ngambil dari Mbah Google Untuk entresnya Kita pilih Yang tidak terlalu tua Dan tidak terlalu muda Sebenarnya tekniknya Pada dasarnya Sama Seperti sambung pucuk Bibit yang lainnya Ini untuk Rostocknya Kita menggunakan Jenis Isabella Dan Redmaster Ya teman-teman Nah ini yang Redmaster Jadi batangnya Kita usahakan Cari itu yang Ukuran Batang entres Sama batang rustoknya Sama Seimbang Buat teman-teman Jangan lupa Dukung video aku Dengan cara Like Share Dan subscribe Channel aku ya Jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya Terima kasih Kita siapkan Kita potong Diratakan ya teman-teman Setelah itu Kita ambil Entresnya Jangan lupa Untuk bagian atas Kita balut Sampai tertutup rapat Semuanya ya teman-teman Disisakan Untuk bagian Mata tunasnya Aja Jadi Untuk bagian atas Itu semua Terbalut Rapat Jangan lupa Mata tunasnya Jangan lupa Mata tunasnya Itu tidak dibungkus Ya teman-teman Jadi nanti Dia akan mau tumbuh Kemudian Dibelah Untuk Bagian tengah Rostoknya Kedalaman belahan Itu menyesuaikan Dengan Panjang Entres Yang kita gunakan Ya teman-teman Jadi Kalau kita Bikinnya Pipihnya Itu agak panjang Itu kita juga Belahnya Nanti agak Dalam Nah seperti ini Siap kita pasangkan Setelah dirasa pas Kemudian Kita ikat Rapat Nah cukup Seperti itu Saja ya Teman-teman Jangan lupa Ditaruh di tempat Yang teduh Ya Gak kehujanan Tapi juga Terkena sinar Matahari Setelah ini Cukup Ditunggu Sampai Dia nanti Seprut Tunasnya itu Tumbuh Nah Sudah Selesai Seperti ini Jangan lupa Dikasih nama Biar gak ketuker Selesai 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 Selesai